Kita akan beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu dari Malang, Jawa Timur. Belum berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia membuat kegiatan belajar siswa harus menggunakan sistem daring. Seperti yang dilakukan SMK di Kabupaten Malang dan selain dari via Zoom, pihak sekolah juga menggunakan media aerobotik. Dua robot dengan menggunakan seragam sekolah menengah kejuruan Mahmadiah 7 Gondang Legi Kabupaten Malang ini disiapkan untuk menggantikan siswa yang sedang belajar dan mengikuti pembukaan hari pertama masuk sekolah. Selama pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar siswa mulai dari dekat dasar dan perguruan tinggi sesuai instruksi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim harus dari rumah menggunakan daring. Kondisi itu membuat sekolah-sekolah di Indonesia harus berinovasi menggunakan aplikasi kegiatan belajar mengajar secara daring. Di SMK, Muhammadiyah 7 Gondang Legi Kabupaten Malang ini untuk tahun ajaran 2020-2021 menerima sedikitnya 936 siswa dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya dari Jawa Timur, Jakarta, Batam, dan Papua. Sedangkan untuk kejuruan di SMK ini terdapat 14 jurusan, diantaranya listrik, kendaraan ringan, multimedia, mekatronik, farmasi, dan keperawatan. Salah satu kendala dalam pembelajaran via daring adalah sulitnya sinyal di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan internet. Mas Tasibah tahun 2020 ini sangat istimewa karena untuk kali pertama dilaksanakan secara daring yang biasanya kita laksanakan secara tatap muka. Kita menghormati kebijakan dan keputusan dari pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Mas Nazim Anwar Makarim yang meminta semua sekolah untuk melaksanakan masa orientasi siswa baru ini di tempat sekolahnya masing-masing dengan menggunakan online atau daring. Dan itu kami laksanakan secara daring ini. Saat ini revitalisasi di tingkat SMK se-Indonesia terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, sesuai dengan instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Harapannya lulusan SMK dapat langsung terjun ke dunia kerja dengan keterampilan dan sertifikasi yang dimilikinya. Dari Kabupaten Malang, Arief Mas Bugin melaporkan.